Surangan Israel ke Lebanon masih membabi buta yang terkini menghantam sebuah apartemen hingga menewaskan puluhan korban. Surangan udara Israel menghantam bangunan apartemen di utara Lebanon pada Senin dan menewaskan sedikitnya 20 orang. Militer Israel belum memberikan penjelasan apa yang menjadi targetnya karena apartemen itu dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Kristen yang jauh dari pengaruh kelopok Hispula. Sementara itu badan PBB untuk anak-anak atau Unichev melaporkan sekitar ada 400 ribu anak-anak di Lebanon yang harus mengungsi akibat perang dalam kurun waktu 3 minggu terakhir. Sekitar 1,2 juta anak di Lebanon juga harus kehilangan pendidikan.